Kejahatan konvensional seperti perampokan, perampasan, pencurian kendaraan bermotor, dan kejahatan jalanan atau street crime mendominasi tren kejahatan sepanjang tahun 2012. Diprediksi, jenis kejahatan tersebut masih mewarnai peta kriminalitas tahun ini di Jakarta. Polda Metro Jaya bekerjasama dengan Departemen Kriminologi Universitas Indonesia dan Harian Poskota mengungkap masalah tersebut melalui seminar bertema Tren Kejahatan 2012 dan Prediksi Kejahatan 2013 yang berlangsung pada Kamis 14 Februari di Main Hall gedung Polda Metro Jaya. Selain Kapolda Metro Jaya, Irjen Putut Eko Bayuseno yang menjadi pembicara utama, Kriminolog yang juga anggota Komisi Kepolisian Nasional Prof. Adrianus Meliala dan Kriminolog M. Mustafa juga menyampaikan paparannya. Sementara dua artis cantik, Anya Duinov dan Wanda Hamidah, tampil menjadi moderator dan pembahas. Tren kriminalitas yang terjadi di Ibu Kota sepanjang 2012 diwarnai beragam jenis kejahatan, terutama kejahatan konvensional. Polda Metro Jaya mencatat, selama 2012 jumlah kejahatan tercatat 54.391 kasus, sedangkan penyelesaian kasus sebanyak 32.456 perkara atau 59,6 persen. Kapolda Metro Jaya mengatakan, kejahatan yang terjadi dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain faktor ekonomi dan pengangguran. Menurut Kapolda, untuk memelihara Kamtipmas, banyak upaya yang harus dilakukan, antara lain pendekatan kepada masyarakat melalui peran Mba Bin Kamtipmas, serta menekan angka pengangguran. Bila pemeliharaan Kamtipmas gagal, maka akan terjadi kriminalitas. Dari Jakarta, Adin Widodo, Postkota TV melaporkan.